Sadar woy, Jokowi dituduh king of lip service, kok dia yang disuruh buktikan? Ditulis oleh Sardisardi di sewar.com Halo, bertemu kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Seperti ada yang sedang berusaha memancing reaksi presiden Saya tahu betul, sekilas memang ini adalah kritikan yang datang dari mahasiswa Tapi polanya sangat kentara aneh Begitu datang kritikan, datang isu peretasan Ujungnya sama, salahkan pemerintah Seolah pemerintah yang menyebabkan semua ini terjadi Narasinya sama persis Tudingan kepada pemerintah bahwa masyarakat dibungkam kalau mengkritik pemerintah Oh iya, sebagai info, sebelum BEM UI membuat sensasi bertajuk The King of Lip Service BEM UGM juga sudah menyendir presiden Jokowi pada hari ulang tahunnya yang ke-60 Tanggal 21 Juni 2021 lalu Sugeng Ambalwarso, selamat ulang tahun Bapak Presiden Orde paling baru Tulis poster yang diunggah akun Instagram At BEMKM underscore UGM Dalam poster tersebut, BEM UGM menyampaikan sejumlah doa Yang merupakan sindiran terhadap sejumlah isu dan polemik selama kepemimpinan Jokowi Semoga panjang periodenya dan sehat selalu anak dan mantunya Tulis BEM UGM Cerdaslah sedikit, kalau pola nyinyir berulang dengan jalur yang sama Artinya ada kejanggalan Mungkin sebagian menganggap adik-adik mahasiswa ini keren Menyuarakan kebenaran dan dianggap hero karena menyentil presiden Buat saya mereka ini tak ada bedanya dengan jaringan kelompok sakit hati Yang hanya melihat setitik gelap dari terangnya sinar yang menyelaukan mata Sejak tampil sok gaya dalam protes RKUHP, RUU KPK, dan Omnibus Law Hingga disusupi dan jadi rusuh Saya sudah tidak respek dengan mereka Mereka seolah sudah melenceng dari pintar mempolitisasi sebuah isu Coba deh ingat-ingat lagi Video yang pernah beredar soal pertemuan antara KPK dengan mahasiswa yang terjadi sebelum aksi demo Kalian pasti ingat, 2019 lalu Saya tak simpulkan apa-apa dari sini Silahkan kalian yang berspekulasi Kita back to topic dulu Muncul isu peretasan terhadap sejumlah akun WhatsApp di media sosial Sejumlah pengurus BEM UI Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid Meminta Presiden Jokowi buktikan dirinya bukan king of lip service Sebagaimana julukan yang disematkan BEM UI Jika Presiden Jokowi tidak ingin dicap sebagai king of lip service Maka ia harus menunjukkan ucapannya Dengan komitmen nyata berupa kebijakan yang melindungi Dan menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat Termasuk melindungi mereka yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah Kata Usman Usman menyatakan bahwa semua pelaku peretasan wajib diproses dengan adil Transparan, independen, dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku Berdasarkan bukti yang cukup Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan Bahwa aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan peretasan sejumlah akun WhatsApp Dan medsos pengurus BEM UI secara transparan, akun table, dan jelas Dugaan peretasan yang dialami beberapa aktivis mahasiswa dan pengurus BEM UI Juga merupakan bagian dari pembungkaman kritik Yang dapat melanggar hak atas kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat Katanya Sudah jelas belum ngawurnya? Mahasiswa yang membuat kritikan dan membiarkan julukan the king of lip service Tapi Usman, siapa pula orang ini Malah meminta Jokowi buktikan sebaliknya Justru, BEM UI yang harus ditanyai alasannya Membuat propaganda murahan seperti itu Ibarat saya tiba-tiba dijuluki Raja Maleng Sempak Tetangga Malah saya yang didesak buktikan bahwa saya bukan pelakunya Kegilaan macam apa ini? Waras gak tuh yang tuduh begituan? Tidak lama kemudian lantas terjadi peretasan Ini kalau tidak salah Sama kayak dulu, sudah lumayan lama Ada orang yang ngaku diretas Disuruh laporkan ke polisi malah gak mau Dan malah bikin drama Harusnya pengurus BEM UI laporkan ke polisi dulu baru diusut Kalau tidak mau artinya kalian tahu sendiri deh Sebenarnya ini jelas ada yang sedang memancing Agar presiden termakan perangkat Tapi saya merasa santai soal isu ini Karena Pak Jokowi orangnya paling sabar sedunia Tidak mudah reaktif Pak Jokowi ini dipancing seperti apapun dia tak akan emosional Santai, tidak baperan, tidak pernah curhat prihatin di media sosial Biasanya justru yang memancing itu yang bakal stres Dan ngamuk kayak emak-emak tak dikasih uang belanja Karena tak bisa seret presiden ke lubang perangkat Kalian mau kritik Jokowi silahkan Tapi kalau kalian ada agenda tertentu di balik ini semua Dan berharap presiden reaktif jangan mimpi Semoga Pak Jokowi diam saja Kerja, tak usah hero kan mereka Lama-lama juga capek sendiri Tak ada cara terbaik untuk bikin mereka makin gondok Selain diam Bagaimana menurut Anda? Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Terhadap Ganjar Terungkap beda akhlak Sandiaga versus Anis Ditulis oleh Ninanur di Sewor.com Halo, berjumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Saya ingat Sandiaga Uno ketika pada awal-awal jadi wakil gubernur DKI Jakarta Kelihatan kikuk, kurang pede dan bicaranya kurang lancar Sampai ada netizen yang bikin kompilasinya Sandiaga memang kagok Dari pengusaha langsung terjun jadi politisi Dan langsung pula terpilih jadi pejabat publik Faktor lain yang mempengaruhi adalah Sandiaga Terbiasa hidup nyaman dengan segala fasilitasnya Pasti kagoklah berhubungan dengan segepak masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain-lainnya di Jakarta Apalagi Sandiaga tidak punya waktu buat belajar Dia langsung terjun dengan minim kesiapan, persiapan, dan pengalaman Ketika berhubungan dengan Anis pun Sandiaga juga terlihat kagok Biasanya dia jadi bos, baik di perusahaan maupun di organisasi Sekarang dia hanya jadi nomor dua Yang bahkan buat ngomong soal Alexis saja dilarang sama Anis Sandiaga dan Anis memang pribadi yang berbeda Sampai waktu itu kita pun mendengar istilah matahari kembar Dalam menyebut hubungan Anis dan Sandiaga Anis memang cocoknya jadi one man show Karena dia punya ambisi pribadi buatnya pres Ini terbukti pula dengan lamanya Anis betah dengan tiadanya pejabat wakil gubernur Pasca ditinggal Sandiaga Ketika Sandiaga yang terpilih jadi jawab pres pendukung Prabowo Terbukalah tabir bahwa ternyata kedua orang ini sebenarnya bersaing buatnya pres Sulit untuk menyangkal bahwa Sandiaga akhirnya diusung Bukan karena faktor modal Yang waktu itu sempat dibongkar oleh Andi Arief Politikus Demokrat Mendadak jadi cawa pres juga bikin Sandiaga kagok Beberapa blunder masih saja terjadi Walaupun bicaranya sudah mulai lancar Isinya ya gitu deh Sesuai konteks saat itu Persaingan keras memperebutkan posisi presiden dan wakil presiden RI Tentu saja kita tidak lagi mempermasalahkannya Karena soal Pilpres sudah usai Yang saya cermati adalah perkembangan dalam diri Sandiaga Pasca Pilpres 2019 Sandiaga mulai tampak lebih matang Lebih bijak dalam bicara Terlebih sudah jelas bahwa Prabowo Sudah bergabung dengan pemerintahan presiden Jokowi Walaupun saya sempat mencemooh bagaimana Sandiaga sebenarnya ingin dijadikan pejabat juga Tapi bukan berarti saya meremehkan kemampuan Sandiaga ya Semua orang perlu belajar Seperti saya juga Dan memang waktu itu belum waktunya buat Sandiaga jadi menteri atau pejabat lainnya Waktu yang tepat akhirnya datang pada akhir tahun 2020 Ketika akhirnya Sandiaga diangkat jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif atau menparikraf Menggantikan Wisnu Tama tanpa adagan jalan Memang akibat adanya pandemi Rencana kerja yang disiap Wisnu Tama jadi susah jalan Mungkin ini juga isyarat baik Bahwa Sandiagalah orang yang tepat di posisi itu pada masa sekarang Kita perlu orang yang kreatif Yang mau dan kuat jalan kemana-mana Yang punya networking kuat Dan tidak gampang putus asa kena gempuran imbas negatif pandemi Ide Sandiaga banyak loh Bukan cuma wisata halal ya Oleh sebab itu saya cukup puas melihat bagaimana Sandiaga berupaya keras menghidupkan kembali pariwisata Indonesia Untuk memulihkan ekonomi Kita harus akui bahwa Sandiaga benar-benar bekerja keras Bebannya besar sekali Jadi walaupun ada sedikit salah-salah kata bolehlah dimaafkan Saya kira menjadi menteri merupakan sebuah jalan bagi Sandiaga Untuk menempah kemampuan dirinya jadi pejabat publik Dan tentu saja membuka jalan bagi karir politiknya di masa depan Juga untuk mendulang karma baik ya Karena yang bakal tertolok oleh kinerja Sandiaga adalah jutaan rakyat Yang ekonominya lagi susah terkena dampak pandemi Ya saya percaya sama adanya karma atau asap Orang yang masih ada kebaikan di akhlaknya pasti akan dikasih jalan untuk jadi lebih baik lagi Sementara yang memang akhlaknya minus bisa jadi awalnya nampak menang Namun kemenangan itu akan berakhir jadi kekalahan dan keburukan buat dirinya Sesuai dengan judul Kita memang sedang membandingkan akhlak Nama gubernur Ganjar Tronowo Saya sebut sebagai alat pembanding Karena memang kejadiannya dijateng Dilansir detik.com hari kami selalu 24 Juni Sandiaga membuka sebuah festival musik di kawasan Candi Borobudur Bertajuk International Conference Sound of Borobudur Music Our Nation Sandiaga mengawali sambutannya dengan membacakan pantun buat Ganjar Yang hanya hadir secara virtual Pergi ke Magelang ketemu sama Pak Ganjar Orangnya ramah selalu senyum ke siapa saja Dari Borobudur kita akan belajar Gali jejak peradaban agar makin dikenal dunia Ucap Sandiaga Usai acara Sandiaga ditanya awak media yang soal pantun itu Kita ini di wilayahnya Mas Ganjar Jadi kita harus beri penghormatan Beliau ada di Belora dan ini teman goes saya Kata Sandi Mas Ganjar selalu menjadi mitra kita dalam mengembangkan parekraf Dan ini Borobudur destinasi super prioritas kebetulan di wilayahnya Mas Ganjar Saya sudah mengajak beliau juga mempromosikan selain daripada Borobudur Toba Kita ada event bersama juga dengan si Tiling itu ada goes di Toba Lanjutnya Sandiaga juga memaparkan bahwa kolaborasinya dengan Ganjar Sebagai bagian dari pemulihan sektor parekraf Dimana ada 34 juta rakyat Indonesia Yang menggantungkan hidupnya dari parekraf Tentunya sesuai dengan arahan presiden Terlihat bahwa Sandiaga memperlihatkan hormat pada Ganjar Ada tata keramanya Ada unggah-ungguh Mungkin Sandiaga juga belajar dari karakter Ganjar Yang dekat dengan warganya Dan memperlihatkan adab ketika berinteraksi dengan presiden Jokowi Bisa jadi Pertanda akhlak yang lebih baik ketimbang yang ono Eh boleh ya disebut namanya Anis yang sempat berkunjung ke Jawa Tengah pada bulan April lalu Justru sebaliknya Banyak pihak yang menyebut perjalanan itu sebagai safari politik Ngapain sih datang langsung ke Cilacap ngurusin ponen padi Kayak gak ada kerjaan aja di Jakarta Di masa pandemi ini Di seragen Anis mendapat hadiah sebuah posko kemenangan Anis Sebagai capres 2024 Masa Anis gak tahu bakal dikasih hadiah posko kemenangan Pasti tahulah sebelum jalan-jalan ke Jateng Makanya dia pun kesana kan Nyelonong aja ke provinsi orang Lalu sibuk dengan urusan nyapres Ya dia memang sempat bertemu dengan Ganjar Sekedar mampir saja Kata Anis kepada media Mana mau memuji-muji Ganjar di depan media ya Saingan berat kan Begitulah perbandingannya Sandiaga sudah on the right track Sudah berkumpul dengan orang baik Seperti Jokowi dan Ganjar Tak ada lagi urusan dengan para kadrun Sedang yang satunya lagi panik Karena jagoannya Lagi kena kasus dan terancam bakal lama di penjara Masih ngumpul dengan gerombolan itu Yang belagak mau menggelar revolusi akhlak Padahal akhlaknya sendiri jadi pertanyaan Selalu dari kurang Terima kasih telah menonton!